Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Pada Mata Guliyah Teknologi Formulasi Sediaan Cair Semi Padat Pada topik diskusi kita kali ini Kita akan membahas terkait dari Formulasi Sediaan Gel Jadi pada gel formulation ini Adalah salah satu sediaan semi solida Yang sangat menarik sekali Kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan salep Yakni Sediaan Ointment berbasis Oligeneus Kemudian untuk topik diskusi kita kali ini Kita akan membahas terkait dari Sediaan Ointment berbasis Gel Atau Water Based Formulasi Sediaan Gel merupakan sediaan yang mana Sediaan ini paling banyak Dan paling menarik Kenapa demikian? Karena kesediaan gel ini Ini mampu dimodifikasi Baik dari karakteristik permeasinya Serta kita sesuaikan dengan tujuan Dari penggunaannya atau tujuan terapetiknya Itu bisa kita sesuaikan Berbeda dengan sediaan salep Yang hanya terbatas pada beberapa basis saja Akan tetapi pada sediaan gel ini nanti Kita bisa modifikasi karakteristik Baik dari karakteristik fisik Ataupun karakteristik pelepasan obat Berdasarkan geling agent yang digunakan Makanya ini lebih menarik Dibanding kita formulasikan Dalam bentuk sediaan salep Karena gel ini bisa kita atur Daya penetrasinya Bisa kita atur juga Karakteristik fisiknya Sifat alirnya itu tergantung Dari Gelling agent yang kita gunakan Terlebih lagi Gel ini bisa dikombinasikan Dengan sediaan emulsi Membentuk emul gel Yang mana akan memperoleh Karakteristik permeasi yang lebih Bagus Serta Karakteristik kemampuan bahan aktif Yang terdispersi di dalam fase Minyak di droplet-droplet minatnya Terlebih lagi Emul gelnya ini bisa kita modifikasi Karakteristiknya menjadi Ukuran nano size Droplet emulsinya Sehingga akan membentuk Nano emul gel Karakteristik ini yang menjadikan Nilai tambah bagi sediaan gel Ini lebih bisa di Aplikasikan Karena bisa dimodifikasi Selain itu gel juga bisa kita manfaatkan Menjadi berbagai macam bentuk sediaan lainnya Seperti gel peel off Atau masker gel Atau sediaan kosmetik yang lainnya Bisa kita terapkan di sediaan gel ini Berbeda dengan salep Salep tidak bisa dibikin salep peel off Ataupun masker salep Akan kurang nyaman Berbeda dengan sediaan gel Kita bisa modifikasi karakteristiknya Sehingga tujuan penggunaannya Bisa kita sesuaikan Sesuai dengan apa yang Kita desain dan kita Rancang Jadi alasan tersebut yang menjadikan Kenapa sediaan gel ini Sangat menarik Dan paling banyak digunakan Karena lebih applicable Dan bisa diterapkan Pada segala aspek bidang Terutama Terkait dengan tujuan kosmetik Itu lebih menarik Dibanding sediaan salep Akan tapi untuk sediaan Farmasetik Untuk terapi Gel ini juga bisa di Aplikasikan sebagai Water based formula Lation Ada beberapa Keuntungan Atau kontribusi signifikan Dari suatu sediaan gel Yang pertama jelas Karena dia mengandung Air yang sangat tinggi Maka gel ini memiliki Karakteristik Hidrasi yang Bagus Karakteristik hidrasi ini Memungkinkan Membantu Membukanya pori-pori Pada kulit Sehingga Nanti stratum corneumnya Mampu terhidrasi Kemudian ketika Pori-pori membuka Dan stratum corneum Terhidrasi Maka Obat Yang lepas Dari sediaan Berdifusi Mampu terpermeasi Masuk ke dalam Kulit Jadi karakteristik ini Berhubungan dengan Tingkat permeasinya Gel itu bisa kita atur Tingkat permeasinya Permeasi ini Dipengaruhi oleh apa Kulit yang terhidrasi Serta Longgarnya Struktur stratum Corneum Terlebih lagi Pada formulasi sediaan gel Bisa kita modifikasi Yumektanya Itu sebagai Enhancer Enhancer ini Adalah bahan yang digunakan Untuk meningkatkan Permeasi Dari bahan aktif Pada formulasi sediaan gel Terlebih lagi Gel ini memiliki Karakteristik Pelepasan obat yang Cepat Kenapa? Karena Obat di dalam bentuk Sediaan gel Itu siap terlarut Dan obat itu Mudah lepas dari Sediaan Berbeda dengan Sediaan salep Karena karakteristik Obat kita itu Memiliki karakteristik Lipofilik Obat lipofilik itu Akan lebih tertahan Pada basis Lipofilik Dibanding obat lipofilik Pada basis Sidrofilik Seperti gel Dari tiga karakteristik Ini memberikan Penawaran Bahwa Sediaan gel Ini Mampu kita Modulasi Baik dari Karakteristik Permeasi Ataupun Pelepasan Obatnya Kalau sifat fisik Tentu bisa kita Modulasi Dari bahan Yang kita Gunakan Akan tetapi Selain Dengan Keuntungan Yang kita Peroleh Atau Kontribusi Yang nyata Yang bisa Kita ambil Gel ini Memiliki Konsekuensi Artinya Gel ini Ada beberapa Tantangan Yang pertama Tidak ada Karakteristik Oklusivitas Jadi Proteksi Dan oklusivitas Tidak ada Karena Gel ini Berbasis Air Oleh karena itu Bisa kita Modifikasi Menggunakan Nano Emul Gel Akan tetapi Tingkat Oklusivitasnya Ini Ya lebih Rendah Dibanding Sediaan Krim Karena Minyak Yang Teremulsi Di dalam Nano Emul Gel Itu Komponennya Lebih Sedikit Akan tetapi Dia mampu Memberikan Karakteristik Oklusif Karena Ada Fase Minyak Dalam Nano Emul Gel Kemudian Low Protection Jelas Karena Minyak Yang Ada Di permukaan Kulit Ketika Kita Berikan Suatu Sediaan Itu Selain Memberikan Karakteristik Oklusivitas Dia Memberikan Karakteristik Proteksi Proteksi Dari Sediaan Tersebut Kemudian Tantangan Tantangan Selanjutnya Pada Sediaan Gel Ini Pelepasan Obat Yang Relatif Lambat Kenapa Pada Keuntungan Bisa Cepat Tapi Punya Kerugian Yang Lepasnya Lambat Karena Ada Beberapa Obat Yang Memang Dia Tidak Larut Obat Obat Yang Tidak Larut Ini Akan Memberikan Kontribusi Yakni Pelepasannya Relatif Lambat Jadi Memang Pelepasan Obat Dari Suatu Sediaan Itu Yang Pertama Dan Paling Utama Dipengaruhi Oleh Kelarutan Karena Kelarutan Dari Bahan Aktif Ini Memberikan Kontribusi Atau Peranan Paling Dominan Dalam Mempengaruhi Pelepasan Suatu Obat Oleh Karena Itu Pelepasan Bahan Aktif Ini Ini Menjadi Kunci Kunci Ketika Kita Akan Melakukan Studi Permeasi Obat Kedalam Kulit Kita Karena Saratnya Dia Terpermeasi Obatnya Harus Lepas Dulu Dan Pelepasan Sediaan Ini Nanti Bisa Kita Ukur Dengan Uji Difusi Atau Uji Pelepasan Sediaan Dari Sediaan Gel Ini Kemudian Tantangan Selanjutnya Itu Tidak Ada Karakteristik Retensi Jadi Karena Gel Ini Tidak Ada Minyaknya Maka Retensi Di kulit Relatif Lebih Rendah Karena Kalau Misalkan Fase Berminyak Lebih Sticky Dan Lebih Memberikan Proteksi Dan Retensi Di kulit Dibanding Yang Sediaan Gel Oleh Karena Itu Maka Kelarutan Dan Stabilitas Dari Bahan Aktif Yang Ada Di Dalam Sediaan Gel Itu Harus Benar-benar Kita Perhatikan Karena Bahan Aktif Yang Ada Di Dalam Sediaan Gel Itu Nanti Berbasis Dengan Air Maka Harus Kita Perhatikan Juga Bahan Aktif Ini Rentan Tidak Terhadap Proses Hidrolisis Kelarutan Bahan Aktif Menggunakan Bahan Aktif Yang Mana Bahan Aktif Ini Rentan Terhadap Hidrolisis Kalau Kita Gunakan Bahan Aktif Yang Rentan Terhadap Hidrolisis Dan Hanya Bahan Aktif Tersebut Yang Bisa Kita Gunakan Maka Solusinya Kita Atur pH Karena Reaksi Degradasi Obat Melalui Jalur Hidrolisis Itu Bisa Kita Modulasi Dengan Mengatur pH Dengan pH Yang Tepat Pada Kondisi Yang Sesuai Maka Nanti Kinetika Degradasi Bisa Kita Turunkan Oleh Karena Itu Sekali Lagi Pada Formulasi Gel Walaupun Kita Punya Suatu Gambaran Terkait Dengan Kontribusi Dan Dropback Maka Paling Utama Kita Perhatikan Adalah Solubility Kelarutan Karena Mempengaruhi Obat Itu Lepas Atau Tidak Dan Stabilitas Karena Berbasis Dalam Sediaan Air Pada Formulasi Sediaan Gel Itu Hampir Semua Basis Yang Digunakan Itu Dari Sediaan Gel Menggunakan Polimer Polimer Ini Merupakan Gabungan Atau Kombinasi Dari Monomer Yang Tertata Atau Tersusun Sedemikian Rupa Pada Proporsi Yang Sangat Spesifik Dan Sudah Ditentukan Artinya Begini Polimer Polimer Ini Merupakan Gabungan Dari Unit Monomer Yang Mana Monomernya Ini Memiliki Karakteristik Khusus Ketika Monomernya Karakteristik Ini Diubah Atau Gugus Rantai Sampingnya Diubah Maka Monomer Monomer Ini Nanti Akan Mempengaruhi Karakteristik Polimer Yang Mana Polimernya Ini Memberikan Karakteristik Perubahan Baik Secara Sifat Fisik Permeasi Ataupun Reologinya Terkait Dengan Sediaan Gel Yang Kita Rancang Dan Kita Desain Oleh Karena Itu Pengetahuan Tentang Polimer Ini Harus Kita Dalami Sebelum Kita Belajar Terkait Untuk Merancang Atau Mendesain Suatu Sediaan Gel Karena Kunci Utama Di Dalam Farmasetik Itu Hanya Ada Dua Polimer Dan Lipid Kalau Kita Paham Terkait Dengan Polimer Dan Lipid Maka Kita Akan Relatif Lebih Mudah Mendesain Dan Merancang Suatu Sediaan Atau Device Untuk Menghantarkan Suatu Obat Pada Formulasi Sediaan Gel Ini Polimer Berperan Utama Dipanding Lipid Sehingga Kita Harus Ketahui Terlebih Dahulu Polimer Polimer Apa Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Suatu Geling Agent Dan Pengaruhnya Bagaimana Polimer Terhadap Pelepasan Obat Karena Obat Itu Juga Mampu Berinteraksi Dengan Bahan Tambahan Sehingga Interaksi Antara Obat Dan Bahan Tambahan Ini Nanti Mampu Menghambat Atau Mempercepat Pelepasan Obat Di Dalam Sediaan Secara Umum Dalam Formula Sediaan Gel Polimer Itu Ada Tiga Karakteristik Utama Yang Pertama Nonionik Dia Tidak Terion Anionik Berarti Dia Muatannya Negatif Atau Kationik Dia Muatannya Positif Perbedaan Muatan Ini Akan Jelas Memberikan Kontribusi Terhadap Ikatan Antara Obat Dan Polimer Kalau Obat Dan Polimer Ini Ada Interaksi Baik Itu Interaksi Dalam Bentuk Ikatan Hidrogen Ataupun Ikatan Ionik Itu Memberikan Kontribusi Yang Nyata Kenapa Karena Polimer Ini Memiliki Gugus Rantai Sama Yang Sangat Banyak Sekali Tergantung Dari Jumlah Monomer Bisa Juga Antar Polimer Itu Bentuk Interaksi Yakni Inter Molekuler Boning Yang Mana Interaksi Ini Juga Bisa Mempengaruhi Karakteristik Dari Polimer Itu Dilihat Dari Tipe Polimernya Yakni Ada Nonionik Anionik Dan Kationik Kemudian Berdasarkan Sumbernya Polimer Itu Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Yang Pertama Natural Polimer Yang Kedua Sintetik Polimer Yang Ketiga Semisintetik Polimer Untuk Natural Polimer Atau Polimer Alami Itu Polimer Yang Kita Peroleh Dari Alam Artinya Tidak Kita Sintetik Sama Sekali Contohnya Apa Pati Santan Gam Pektin Gelatin Itu Adalah Contoh Contoh Polimer Yang Bisa Kita Gunakan Di Farmasetik Yang Berasal Dari Natural Polimer Akan Tapi Yang Paling Banyak Itu Adalah Polimer Polimer Alami Yang Ada Itu Kita Ekstraksi Atau Kita Panen Dari Beberapa Sumber Misalkan Kita Ambil Amilum Amilum Itu Bisa Kita Ambil Dari Singkong Atau Semacamnya Yang Jelas Dengan Polimer Ini Baik Polimer Alami Ataupun Polimer Yang Jelas Dari Beberapa Polimer Baik Polimer Alami Sintetik Atau Semisintetik Bisa Kita Aplikasikan Dalam Membuat Suatu Gel Polimer Alami Ini Memiliki Keterbatasan Yakni Apa Variabilitas Dan Reliabilitas Dari Berat Molekul Yang Ada Di Dalam Polimer Sama 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 Amidum Berbeda Sumber Mungkin Memberikan Karakteristik Yang Berbeda Karena Berat Molekul Berbeda Perbedaan Berat Molekul Ini Bisa Mempengaruhi Karakteristik Utama Yakni Karakteristik Gelling Agent Karena Perbedaan Berat Molekul Akan Mempengaruhi Perbedaan Panjang Rantai Polimernya Sehingga Dia Mempengaruhi Karakteristik Gelnya Semakin Panjang Rantai Polimer Kekuatan Gelnya Akan Semakin Tinggi Itu Terkait Dari Polimer Alam Problematikanya Seperti Itu Bisa Juga Problematikanya Karena Berasal Dari Alam Maka Kontaminasi Mikroba Itu Sulit Kita Eliminasi Oleh Karena Itu Perlu Jadi Peduman Bagi Kita Dalam Kita Merancang Suatu Sediaan Gel Yang Berasal Dari Polimer Alam Lawannya Polimer Alami Ini Ada Polimer Sintetik Polimer Sintetik Ini Yakni Polimernya Itu Kita Buat Di dalam Artian Kita Menggunakan Proses Sintesis Keuntungannya Apa Dibandingkan Polimer Alami Polimer Sintetik Ini Memiliki Karakteristik Dia Lebih Reliable Biokompatibel Polimer Polimer Sehingga Kekuatan Polimer Fiskositas Polimer Itu Bisa Terkontrol Dan Terprediksi Ketika Kita Paham Bobot Molekul Itu Terkait Dengan Polimer Sintetik Tapi Polimer Sintetik Ini Jelas Juga Memiliki Kerugian Kerugiannya Apa Biokompatibiliti Itu Lebih Biokompatibel Polimer Alami Dibanding Polimer Sintetik Selain Itu Ketika Kita Sintesis Suatu Polimer Otomatis Kita Problem Terkait Dengan Aspek Green Chemistry Jadi Antara Polimer Sintetik Ataupun Polimer Alami Itu Disesuaikan Saja Dengan Tujuan Penggunaannya Berbeda Tujuan Penggunaan Pemilihan Polimer Juga Akan Berbeda Kemudian Yang Terakhir Ada Polimer Semi Sintetik Artinya Polimer Semi Sintetik Itu Berarti Ada Bagian Polimer Alami Dan Ada Modifikasinya Kenapa Disebut Semi Sintetik Karena Ada Beberapa Polimer Yang Memang Tidak Bisa Kita Sintesis Contohnya Struktur Bilding Block Selulus Selulosa Itu Struktur Bilding Block Tidak Bisa Kita Sintesis Oleh Karena Itu Selulosa Nanti Bisa Kita Modifikasi Modifikasi Rantai Sampingnya Misalkan Kita Tambah Karboksi Metil Menjadi Karboksi Metil Selulosa Dengan Proses Karboksi Metil Lasi Kemudian Kemudian Kita Tambah Gugus Hidruksi Propoksi Dan Gugus Metoksi Menjadi HPMC Hidruksi Propil Methil Selulosa Misalkan Kita Etilasi Jadi Etil Selulosa Etil Selulosa Hidruksi Propil Methil Selulosa Karboksi Methil Selulosa Methil Selulosa Itu Memiliki Karakteristik Yang Sangat Berbeda Sekali Itu Dari Modifikasi Rantai Samping Suatu Polimer Dalam Satu Struktur Saja Atau Satu Semisian Saja Berbeda Bebuat Molekul Itu Maksudnya Akan Mempengaruhi Karakteristik Gel Yang Berbeda Oleh Karena Itu Ketika Kita Merancang Dan Membuat Sediaan Gel Kita Harus Pahami Terlebih Dahulu Polimer Apa Yang Kita Gunakan Karena Polimer Itu Identitasnya Harus Jelas Namanya Apa Kalau Merknya Apa Ditulis Merknya Kemudian Berat Molekulnya Berapa Panjang Antekarbonnya Berapa Dan Viskositasnya Bagaimana Itu Harus Diurekan Karena Kalau Kita Tidak Mengurekan Karakteristik Tersebut Maka Kita Tidak Bisa Meng Gambar Maka Kita Kehendaki Kehendaki Dalam Kita Merancang Suatu Sediaan Gel Kemudian Polimer Dalam Formula Sediaan Gel Itu Ada Tiga Tipe Polimer Yang Pertama Ini Ada Tipe Polimer Yang Rantainya Lurus Artinya Rantainya Dia Lurus Semakin Lurus Rantai Suatu Polimer Maka Kelarutannya Semakin Mel Kalau Semakin Bercabang Atau Branch Chain Atau Rantainya Bercabang Maka Kelarutannya Viskositasnya Semakin Meningkat Jadi Semakin Lurus Rantai Polimer Nanti Viskositasnya Semakin Mendah Tapi Semakin Panjang Rantai Polimer Nanti Viskositasnya Semakin Meningkat Jadi Peningkatan Viskositas Itu Bisa Kita Tingkatkan Dengan Meningkatkan Panjang Polimer Atau Kita Buat Polimernya Itu Bercabang Lebih Viskos Lagi Kalau Kita Buat Tautan Silang Artinya Dari Cabangan Cabangan Polimer Ini Nanti Akan Bergabung Terpolimerisasi Dengan Polimer Yang Lain Sehingga Membentuk Suatu Struktur Yang Mana Strukturnya Itu Saling Terkait Ada Struktur Branching Branching Nyambung Dengan Balding Blok Utama Pada Polimer Kemudian Balding Blok Utama Ini Memiliki Cabangan Lagi Cabang Ini Nyambung Dengan Balding Blok Utama Yang Lain Dan Seterusnya Membentuk Suatu Cross Linking Viskositasinya Sangat Meningkat Secara Drastis Oleh Karena Itu Ketika Kita Formulasi Sedian Gel Ada Beberapa Bahan Yang Bisa Kita Tambahkan Di Formulasi Gel Itu Untuk Memodulasi Karakteristik Cross Linking Dari Suatu Gelling Agent Makanya Kita Harus Pahami Terlebih Dahulu Cross Linking Karena Apa Apakah Karena Ada Bahan Lain Atau Ada Interaksi Secara Ionik Jadi Interaksi Secara Berubah Karakteristik Dari Lurus Dan Bercabang Suatu Rantai Polimer Perbedaan Karakteristik Bentuk Ini Baik Yang Lurus Bercabang Ataupun Cross Linking Itu Mengubah Karakteristik Sifat Fisik Dari Gel Baik Dari Reologinya Viskositas Konsistensinya Dan Stabilitasnya Jelas Berubah Tentunya Kelarutannya Juga Sangat Berubah Nanti Harus Kita Pahami Terlebih Dahulu Ketika Kita Merancang Atau Membuat Sediaan Gel Karena Dengan Penambahan Suatu Bahan Itu Mampu Mengubah Karakteristik Dari Gelling Agent Ya Kalau Karakteristik Yang Ditambahkan Ini Jadi Bagus Kalau Nanti Berkaitan Dengan Stabilitas Jangka Panjang Kita Akan Relatif Sedikit Kerepotan Kalau Kita Belum Memahami Bagaimana Cara Memilih Polimer Yang Tepat Dan Penambahan Bahan Bahan Yang Bersifat Cross Polimer Pasti Ada Di Dalam Suatu Polimer Jadi Polimernya Itu Lurus Rantainya Rantainya Berjabang Atau Polimer Ini Rantainya Tautan Silang Jadi Harus Kita Pahami Dulu Polimer Kita Itu Memiliki Karakteristik Rantai Lurus Rantai Berjabang Atau Tautan Silang Kemudian Sifat Fisik Apa Yang Dipengaruhi Oleh Suatu Polimer Jelas Yang Pertama Adalah Ini Adalah Penentu Segalanya Sediaan Semi Solida Kemudahan Dalam Dioleskan Atau Kita Sebut Dengan Spreadability Kemudian Daya Lekat Itu Berkaitan Dengan Fiskositas Jadi Fiskositas Ini Merupakan Kunci Utama Dalam Kita Mendeskripsikan Beberapa Parameter Lainnya Seperti Kemudahan Dalam Dioleskan Kemudian Tadi Terkait Dengan Spreadability Kenyamanan Dalam Penggunaan Itu Ditentukan Oleh Fiskositas Selain Itu Fiskositas Itu Juga Mempengaruhi Karakteristik Stabilitas Karena Apa? Karena Fiskositas Ini Nanti Juga Berperan Terhadap Stabilitas Bahan Aktif Utamanya Bahan Aktif Ketika Dibuat Dalam Bentuk Sistem Dispersi Pada Sediaan Gel Karena Sistem Dispersi Pada Sediaan Gel Ini Nanti Akan Memberikan Pengaruh Yang Berbeda Ketika Fiskositas Itu Diubah Dan Akan Memberikan Sifat Aliran Yang Berbeda Oleh Karena Itu Sifat Aliran Ini Juga Dipengaruhi Karakteristik Karakteristik Jelling Agent Apakah Dia Karakteristik Alirannya Pesiduplastis Apakah Dia Karakteristik Alirannya Dilatan Atau Karakteristik Alirannya Itu Plastis Bahkan Tiksotropic Untuk Sediaan Gel Itu Hampir Sama Tetap Yang Kita Jadi Target Itu Paling Banyak Itu Mendesein Dan Merancangnya Sifat Alirannya Adalah Tiksotropic Artinya Kalau Nanti Kita Tidak Berikan Sharing Stress Disitu Atau Tidak Kita Aduk Rate Of Share Tidak Meningkat Signifikan Tapi Ketika Kita Diamkan Penurunan Dari Sharing Stress Atau Gaya Gesernya Itu Relatif Lebih Cepat Jadi Pada Sifat Fisik Yang Dipengaruh Jelling Agent Selain Pada Viskositas Ini Juga Berpengaruh Terhadap Reologi Reologi Ini Menggambarkan Sifat Aliran Kalau Viskositas Tadi One Point Satu Titik Kalau Reologi Ini Adalah Kita Lihat Profil Jadi Yang Kita Lihat Profil Reologinya Bukan Viskositas Ini Berbeda Sudut Pandang Saja Sebenarnya Tapi Datanya Sebenarnya Sama Antara Reologi Dan Viskositas Reologi Sendiri Ini Menggambarkan Karakteristik Aliran Dari Suatu Basis Utamanya Basis Gel Yang Mana Reologi Ini Juga Berkaitan Dengan Stabilitas Dari Bahan Aktifnya Kenapa Karena Kalau Kita Mendesain Dan Merancang Suatu Sediaan Bahan Aktifnya Itu Terdispersi Baik Secara Molekuler Atau Secara Partikel Stabilitas Dari Bahan Ini Juga Akan Diatur Oleh Reologi Karena Reologi Ini Nanti Juga Akan Mempengaruhi Viskositasnya Dengan Cara Apa Kita Berikan Pengadukan Tapi Untuk Sediaan Semi Solid Itu Jarang Sekali Ada Proses Pengadukan Biasanya Kalau Diwadahin Dalam Juk Itu Nanti Ditekan Sehingga Keluar Itu Juga Akan Berpengaruh Terhadap Reologinya Kalau Sediaan Likuida Biasanya Sering Kita Gojok Itu Gampang Tapi Sediaan Gel Jarang Sekali Kita Gojok Kita Gojok Nggak Gerak Karena Viskos Sekali Tapi Reologi Ini Lebih Berimplikasi Ketika Kita Masukkan Sediaan Ini Pada Wadah Juk Jadi Dengan Adanya Gaya Pendorongan Itu Itu Nanti Akan Mengubah Karakteristik Reologinya Kita Harus Pahami Terlebih Dahulu Tapi Reologi Ini Tidak Relatif Lebih Problem Dibanding Viskositas Kenapa Karena Reologi Disini Itu Nanti Bisa Kekover Dengan Viskositas Yang Relatif Tinggi Pada Sediaan Gel Berbeda Dengan Sediaan Larutan Yang Mana Viskositas Relatif Lebih Rendah Sehingga Reologinya Relatif Berpengaruh Ketika Kita Berikan Gaya Kemudian Perbedaan Polimer Tersebut Itu Akan Mempengaruhi Karakteristik Dari Pelepasan Obat Jelas Pelepasan Obat Ini Sangat Dipengaruhi Viskositas Yang Mana Viskositas Ini Nanti Berpengaruh Terhadap Pelepasan Obat Kenapa Demikian Karena Viskositas Itu Selain Dia Hambatan Untuk Mengalir Semakin Tinggi Viskositas Suatu Sediaan Maka Struktur Gel Yang Terbentuk Semakin Rigid Artinya Ketika Semakin Rigid Struktur Suatu Gel Difusi Dari Suatu Bahan Aktif Itu Relatif Rendah Oleh Karena Itu Viskositas Harus Kita Perhatikan Kita Pengen Difusinya Cepat Dengan Stabilitas Yang Cukup Atau Difusinya Yang Lambat Dengan Stabilitas Fisik Yang Konsisten Jadi Harus Kita Perhatikan Terkait Dengan Karakteristik Pelepasan Obat Ini Karena Karakteristik Pelepasan Obat Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Karakteristik Polimer Utamanya Viskositas Kalau Terkait Dengan Pelepasan Obat Belum Lagi Ada Interaksi Antara Obat Dan Polimer Bisa Interaksi Secara Ikatan Hidrogen Kalau Obat Memungkinkan Terbentuk Ikatan Hidrogen Atau Mungkin Terbentuk Ikatan Ionik Kalau Obat Terbentuk Ikatan Ionik Antara Obat Dan Polimer Maka Obat Itu Akan Susah Untuk Lepas Tergantung Tujuan Penggunaan Memang Kalau Diharapkan Obat Jangan Lepas Pada Kondisi Tertentu Ya Kita Akan Desain Dan Kita Rancang Obat Itu Berikatan Dengan Polimer Akan Tapi Kalau PN Lepas Sepat Harapannya Obat Itu Tidak Berikatan Dengan Polimer Karena Driving Force Ketika Obat Itu Berdifusi Adalah Gradien Konsentrasi Gaya Tarik Menariknya Adalah Interaksi Antara Obat Dan Polimer Maka Harus Kita Perhatikan Interaksi Antara Obat Dan Polimer Kemudian Perbedaan Panjang Rantai Kemudian Struktur Dari Suatu Polimer Itu Mempengaruhi Karakteristik Fiskoelastis Dari Suatu Polimer Yang Mana Kita Ketaui Suatu Polimer Itu Dapat Distabilkan Oleh Alkohol Rantai Pendek Atau Dapat Distabilkan Oleh Beberapa Senyawa Yang Kita Sebut Dengan Humectan Humectan Ini Akan Mempengaruhi Struktur Dari Gel Yang Terbentuk Sehingga Kalau Kita Membuat Struktur Gel Yang Kaku Kita Tambah Dengan Humectan Maka Akan Memperbaiki Air Yang Akan Ada Dalam Struktur Gel Sehingga Air Ini Akan Mempengaruhi Karakteristik Fiskoelastis Dari Suatu Sediaan Gel Jadi Sediaan Ini Atau Bahan Dari Polimer Ini Nanti Juga Membutuhkan Bahan Yang Lain Yang Dapat Menstabilkan Struktur Dari Sistemnya Artinya Semakin Panjang Rantai Polimer Karakteristik Fiskoelastis Semakin Turun Begitu Juga Dengan Karakteristik Branching Ataupun Crosslinking Semakin Crosslinking Atau Semakin Branching Suatu Polimer Maka Fiskoelastis Juga Akan Menurun Begitu Juga Dengan Solubility Kalau Solubility Jelas Kalau Semakin Bercabang Atau Semakin Tautan Silangnya Semakin Meningkat Maka Kelarutan Polimer Dalam Air Itu Akan Meningkat Kemudian Ada Beberapa Polimer Juga Yang Mengalami Presipitasi Dengan Adanya Penambahan Senyawa Senyawa Tertentu Biasanya Terbentuk Proses Ion Gelation Adanya Interaksi Counter Charge Antara Polimer Yang Bermuatan Negatif Atau Senyawa Yang Bermuatan Positif Dan Sebaliknya Sehingga Counter Charge Dalam Jumlah Yang Berlebih Itu Akan Menyebabkan Polimer Tersebut Tidak Larut Dan Mengendap Itu Harus Kita Pahami Juga Karena Nanti Terkait Dengan Penambahan Bahan Di Dalam Sediaan Gel Kita Yang Terakhir Aspek Stability Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Viskositas Sebenarnya Karena Stabilitas Di Sini Itu Ada Stabilitas Dalam Kita Menjaga Stabilitas Dari Bahan Aktif Intinya Dari Beberapa Aspek Ini Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Bentuk Dari Suatu Polimernya Baik Rantainya Itu Lurus Rantai Berjabang Atau Rantainya Tautan Silang Kita Harus Pahami Dulu Polimer Kita Itu Apa Kenapa Kita Memilih Polimer Dalam Bentuk Itu Oh Saya Pilih Polimer Dalam Bentuk Tautan Silang Tujuannya Apa Biar Pelepasannya Obatnya Lambat Karena Ini Adalah Sediaan Lepas Lambat Gel Lepas Lambat Misalnya Kita Bisa Modulasi Pelepasan Obat Jangan Sampai Kita Pilih Polimer Polimer Yang Mana Polimernya Itu Memiliki Viskositas Yang Tinggi Jadi Nanti Kita Bisa Sesuaikan Karakteristik Gel Kita Tergantung Dari Polimer Apa Yang Dipilih Itu Tadi Pengaruh Dari Struktur Polimer Rantainya Lurus Rantai Perjabang Atau Cross Linking Terhadap Beberapa Karakteristik Dari Polimer Yang Mana Karakteristik Dari Polimer Ini Akan Mempengaruhi Hasil Akhir Dari Sediaan Gel Ketika Kita Memformulasikan Suatu Sediaan Gel Kunci Utama Yakni Adalah Di Polimernya Sebagai Gelling Agent Tadi Sudah Kita Diskusikan Beberapa Karakteristik Terkait Dari Jenis Polimer Ada Polimer Non-ionik Anionik Kationik Pemilihan Tipe Polimer Ini Menyerupakan Kunci Dasar Ketika Kita Memilih Polimer Dan Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Bahan Aktif Yang Kita Pilih Yang Pertama Kita Bahas Yakni Non-ionik Polimer Artinya Non-ionik Non-tidak Ionik Ion Berarti Polimer Ini Tidak Ter-ion Kan Jadi Polimer Ini Tidak Punya Kugus Kationik Ataupun Kugus Kugus Negatif Ataupun Kugus Positif Polimer Yang Sering Sekali Digunakan Sebagai Polimer Non-ionik Dalam Formula Sesediaan Gel Itu Adalah HPMC HPMC Ini Adalah Polimer Yang Diaplikasikan Secara Meluas Jadi Hidroksipropil Methil Selulosa Atau Disingkat Dengan HPMC Ini Diaplikasikan Dalam Aspek Farmasetik Secara Meluas Bisa Untuk Kontrol Pelepasan Suatu Obat Baik Dari Sediaan Tablet Ataupun Bisa Juga Memodifikasi Karakteristik Sifat Fisik Dari Gel Karena Viskositas Dari HPMC Ini Sangat Beragam Sekali Tergantung Dari Bobot Molekulnya Ada Beberapa Tipe Substitusi Juga Yang Mempengaruhi Karakteristik Dari Polimer Polimer Yang Terbentuk Misalkan Persentase Gugus Metoksi Atau Persentase Gugus Hidruksi Propoksi Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Kelarutan Dan Terhadap Kemampuan Mengembang Dari Suatu Gel Jadi Terkait Dari Viskositas Dan Karakteristik Sediaan Gel Itu Sangat Dipengaruhi Sekali Oleh Bobot Molekul Dari Polimer HPMC Ini Semakin Panjang Bobot Molekulnya Maka Viskositas Akan Semakin Meningkat Begitu Juga Dengan Adanya Grafting and Crosslinking Grafting Branching Crosslinking Ini Akan Mempengaruhi Tingkat Viskositas Dari Suatu HPMC Yang Mana Berbeda Karakteristik Berbeda Juga Nantinya Viskositas Yang Dihasilkan Oleh Karena Itu Ketika Kita Menggunakan Polimer Sekali Lagi Kita Harus Cantumkan Dengan Detail Informasi Apa Terkait Dari Polimer Yang Kita Gunakan Karena Polimer Ini Menjadi Penentu Karakteristik Utama Dalam Sediaan Gel Jadi Polimer Ini Harus Kita Sesuaikan Dan Benar Benar Kita Perhatikan Pemilihan Polimer Non-ionik Itu Biasanya Didasarkan Atas Karakteristik Bahan aktif Yang Memang Tidak Stabil Dengan Adanya Perubahan pH Atau Kalau Yang Diinginkan Adalah Gelnya Itu Tidak Dipengaruhi Oleh pH Dari Bahan Aktif Sehingga Karakteristik Gelnya Itu Akan Tetap Sesuai Dengan Desain Dan Rancangan Awal Berbeda Kalau Polimer Anionik Atau Kationik Tergantung Dari Karakteristik Obat Karakteristik Yang Tidak Pas Nanti Bisa Menyebabkan Tertimbulnya Presipitasi Atau Timbulnya Cross Linking Tapi Obat Tidak Melepas Oleh Karena Itu Dalam Rancang Suatu Sediaan Gel Pemilihan Natural Polimer Ini Biasanya Karakteristik Yang Kita Inginkan Adalah Gelnya Ini Tidak Dipengaruhi Oleh pH Dari Bahan Aktif Selain Itu Untuk Beberapa Bahan Aktif Yang Sifatnya Asam Atau Basah Itu Lebih Cocok Ketika Kita Gunakan Non-ionic Polimer Ini Kemudian Modulasi Dari Fiskositas Itu Nanti Bisa Kita Atur Dari Pemilihan Bebot Molekul Substitusi Grafting And Branching Dari Suatu Polimer Kemudian Yang Kedua Adanya Anionic Polimer Anionic Itu Polimer Yang Permuatan Negatif Polimer Yang Sering Digunakan Pada Formulasi Sediaan Gel Untuk Anionic Polimer Itu Adalah Poliasam Agrilat Atau Agrilat Kopolimer Pada Poliasam Agrilat Ini Atau Lebih Suka Disebut Yang Itu Sebagai Karbopol Dengan Merk dagang Karbopol Atau Karbomir Ini Telah Dikenal Merk dagang Tersebut Sebagai Geling Agent Sintetis Yang Menghasilkan Gel Sangat Bening Dengan Konsentrasi Yang Sangat Rendah Ini Cocok Sekali Digunakan Untuk Aplikasi Parmasetis Karena Kalau gel Kita Buat Dengan Karbopol Itu Biasanya Gelnya Akan Menghasilkan Gel Yang Cernih Dengan Konsistensi Yang Tinggi Akan Tetapi Kalau Bahan Aktif Ini Berbentuk Asam Sehingga pH Kondisinya Turun Maka Terjadi Presipitasi Gel Yang Awalnya Cernih Jadi Keruh Oleh Karena Itu Polimer Anionic Ini Tidak Suitable Untuk Senyawa-senyawa Bahan Aktif Dengan Karakteristik Asam Untuk Karakteristik Basah Nanti Malah Bisa Membentuk Ikatan Ionik Karena Poli Asam Agrilat Ini Memiliki Gugus Dan Perlu Jadi Catatan Bagi Kita Bahwa Polimer Ini Itu Nanti Bisa Mengembang Dengan Sempurna Kalau Polimernya Kita Buat Bermuatan Jadi Polimer Itu Harus Bermuatan Kalau Pengen Polimernya Mengembang Dengan Bagus Kalau Polimer Asam Agrilat Berarti Ditambah Basah Kalau Polimernya Bersifat Kationik Kita Tambah Asam Untuk Proses Hidrasi Dan Proses Swelleng Hidrasi Dan Swelleng Dari Suatu Polimer Ini Nanti Akan Mempengaruhi Viskositas Dan Pelepasan Obat Tentunya Jadi Harus Kita Pahami Terlebih Dahulu Polimer Kita Anionik Atau Kationik Bahan Kita Apa Kemudian Bahan Aktif Karakteristiknya Bagaimana Dan Bahan Tambahan Lainnya Kita Harus Pertimbangkan Dalam Membuat Suatu Sediaan Gel Ini Jadi Pedoman Bagi kita Modal Dasar Dalam Kita Merancang Atau Mendesain Suatu Sediaan Gel Kemudian Ketika Kita Dispersikan Polimer Ini Di Air Yang Mana pH Tidak Sesuai Maka Biasanya Terbentuk Larutan Yang Keruh Kemudian Ketika Kita Ionisasi Kita Tambahkan Atau Kita Geser pH Di Atas PKA Nanti Akan Banyak Yang Terion Sehingga Polimer Ini Nanti Akan Membentuk Karakteristik Gel Yang Jernih Tapi Nanti Ketika pH Tidak Sesuai Kembali Maka Akan Balik Seperti Kondisi Awal Oleh Karena Itu Anionic Polimer Ini Benar-benar Kita Perhatikan Terkait Muatan-muatan Obat Yang Digunakan Baik Muatan Obat Ataupun Bahan Tambahan Itu Akan Mempengaruhi Struktur Atau Karakteristik Dari Polimer Anionic Ini Tipe Dari Karbopol Ada 934 Ada 934 P P Itu Artinya Peroral Kemudian Ada 940 Ada 941 Ada 1342 Berbeda Tipenya Ini Akan Mempengaruhi Perbedaan Panjang Rantai Asam Poli Asam Akrilat Atau Karbopol Sehingga Viskositas Akan Berbeda Viskositas Yang Paling Tinggi Yang Bisa Kita Peroleh Kita Gunakan Karbopol 940 Dengan Viskositas 40.000 Sampai 60.000 Centipoise Pada Konsentrasi 0,5% Dalam Medium Air Tentunya Dan Karbopol Ini Biasanya Memiliki Karakteristik Yang Tahan Terhadap Pelarut Organik Jadi Salah Satu Keuntungan Polimer Sintetis Itu Tahan Terhadap Pelarut Organik Untuk Polimer Alami Itu Biasanya Tidak Tahan Atau Dia Mengalami Presipitasi Ketika Kita Gunakan Pelarut Organik Misalkan Kita Bikin Gel Dari Amilum Seperti Itu Ada Alkohol Mendap Nanti Amilum Jadi Terbentuk Presipitasi Jadi Karakteristik Nanti Ini Bisa Kita Lihat Dari Apa Dari Panjang Rantai Polimernya Kalau Secara Struktur Dia Monomer Itu Hanya Menunjukkan Dia Muatannya Apa Tetapi Panjang Rantai Polimernya Atau Susunan Susunan Monomer Itu Nanti Akan Mempengaruhi Karakteristik Viskositas Dan Beberapa Karakteristik Lainnya Yang Sudah Kita Diskusikan Tadi Kemudian Ada Kationic Polimer Yang Paling Banyak Digunakan Untuk Kationic Polimer Ini Ada Gitosan Gitosan Ini Banyak Diaplikasikan Pada Beberapa Formulasi Sediaan Karena Manfaatnya Sangat Luah Sekali Baik Dari Sediaan Gel Tapi Kalau Gel Relatif Terbatas Biasanya Untuk Sediaan Oral Untuk Enkapsulasi Ataupun Untuk Memodulasi Karakteristik Bahan Aktif Bisa Kita Modifikasi Dengan Gitosan Kita Lihat Di gugus Gitosan Itu Ada gugus N N HR Itu gugus Aminanya Nanti Bisa Diputus Ketika pH Itu Rendah Sehingga Nanti Dia Akan Terion Jadi Di Gitosan Ini Dia Bisa Terion Dengan Sempurna Dan Mengembang Kalau pH Asam Jadi Untuk Obat Obat Sifatnya Asam Itu Cocok Kita Formulasikan Dengan Basis Gitosan Tapi Fiskositas Dari Gitosan Ini Sangat Tergantung Sekali Dari Derajat Asetilasinya Derajat Asetilasi Ini Akan Mempengaruhi Karakteristik Dari Gitosan Biasanya Sama Dengan Polimer Anionik Tati Kalau Kita Dispersikan Di air Akan Menentuk Suatu Kita Tambahkan Contarchargenya Nanti Akan Menjadi Bening Dan Struktur Gelnya Akan Semakin Rigid Nanti Ketika Kitosan Kita Protonasi Dengan Kondisi Asam Maka Menghasilkan Gel Yang Sangat Jernih Akan Tapi Kitosan Ini Salah Satu Polimer Alami Jadi Konsistensi Dan Variabilitas Sangat Tergantung Dari Sumbernya Oleh Karena Kitosan Ini Nanti Jarang Sekali Biasanya Kita Aplikasikan Di Sediaan Gel Utamanya Sediaan Gel Kalau Memang Sifatnya Itu Basah Biasanya Gel Itu Memilih Karakteristik Memilih Menggunakan Polimer Yang Bersifat Non Ionik Daripada Menggunakan Polimer Kitosan Ini Karena Pertama Kitosan Itu Sumbernya Alami Variabilitas Raktif Tinggi Walaupun Dia Biokompatibel Selain Itu Untuk Tekstur Dari Sediaan Kitosan Ini Sendiri Itu Susah Terstabilkan Oleh Humectan Jadi Fiskoelastis Dari Kitosan Relatif Lebih Rigid Dan Lebih Kaku Dibanding Polimer Polimer Lainnya Terkait Dari Polimer Kationik Kemudian Pada Formulasi Sediaan Gel Ini Ada Beberapa Bahan Yang Pertama FBA Jelas Bahan Aktif Ada Gelling Agent Kunci Utama Ada Plasticizer Yang Mana Plasticizer Ini Bertugas Untuk Meningkatkan Kelenturan Dari Suatu Struktur Gel Ada Humectan Antioxidan Gelating Agent Kosulfan Atau Agen Pengomplek Kemudian Ada Air Tentunya Sebagai Pembawa Gelling Agent Jelas Sudah Kita Diskusikan Pada Topik Polimer Polimer Di awal Tadi Membahas Gelling Agent Karena Gelling Agent Ini Kuncinya Kita Gunakan Polimer Kemudian Ada Plasticizer Plasticizer Ini Bisa Berupa Humectan Bisa Juga Dia Memang Fungsinya Sebagai Hanya Plasticizer Plasticizer Ini Nanti Akan Mengubah Kelenturan Dari Suatu Struktur Gel Atau Kita Sebut Dengan Viscoelastis Yang Mana Plasticizer Ini Bertugas Untuk Menurunkan TG TG Itu Glass Transition Temperature Dari Suatu Polimer Jadi Jadi Ketika Ada Suatu Polimer Ditambah Suatu Plasticizer Maka Nanti TG Nya Akan Turun Ketika TG Nya Itu Turun Glass Transition Nya Akan Turun Maka Struktur Polimer Itu Tidak Jadi Rigid Tapi Jadi Lebih Elastis Makanya Kita Sebut Dengan Plasticizer Biasanya Terbentuk Ikatan Hidrogen Antara Polimer Dengan Plasticizer Sehingga Dengan Interaksinya Tersebut Bisa Menstabilkan Struktur Dari Polimer Kemudian Ada Humectan Humectan Ini Berfungsi Untuk Mempertahankan Air Dalam Sistem Gel Karena Gel Ini Sebenarnya Struktur Tiga Dimensi Yang Mengembang Di Dalamnya Itu Ada Air Yang Terjebak Kemudian Ada Plasticizer Dan Nanti Dia Sudah Setimbang Padahal Air Pada Kondisi Biasa Dia Mudah Sekali Untuk Menguap Ketika Airnya Menguap Maka Kestimbangan Berubah Sehingga Ketika Kestimbangan Berubah Maka Nanti Gel Itu Bisa Rusak Kita Sebut Dengan Sineresis Sistem Air Dalam Struktur Gel Keluar Salah Satu Solusinya Itu Kita Tambah Dengan Humectan Humectan Ini Nanti Berfungsi Untuk Apa Mengikat Air Atau Nanti Menyeimbangkan Tekanan Uap Sehingga Penguapan Dan Aptek Air Dari Udara Itu Sebanding Kalau Demikian Nanti Fungsi Dari Humectan Ini Memperbaiki Karakteristik Atau Menstabilkan Dari Sistem Gel Yang Ada Kalau Tidak Ditambah Humectan Yang Gel Jadi Jadi Saja Tapi Tendensi Sineresis Akan Relatif Lebih Tinggi Kemudian Ada Antioxidan Jelas Karena Ketika Bahan Aktif Kita Mudah Teroksidasi Maka Kita Tambahkan Yang Namanya Anti Oksidan Pemilihan Antioksidan Ini Berdasarkan Potensial Reduksi Yang Lebih Tinggi Sehingga Obatnya Ini Nanti Akan Terlindung Dari Reaksi Oksidasi Karena Yang Teroksidasi Adalah Senyawa Antioksidannya Terlebih Daun Pemilihan Antioksidan Ini Sangat Dipengari Juga Oleh PH Dari Sedian Gel Karena Gel Ini Umumnya Ada Air Jadi PH Sangat Berpengaruh Di Sedian Gel Kemudian Ada Juga Bahan Kosulfan Atau Complex Agent Untuk Meningkatkan Kelarutan Dari Bahan Aktif Karena Bahan Aktif Yang Terlarut Itu Adalah Bahan Aktif Yang Memiliki Karakteristik Pelepasan Yang Lebih Baik Selanjutnya Pengawet Pengawet Ini Juga penting Dalam Sediaan Gel Karena Pengawet Ini Menentukan Karakteristik Atau Kinerja Mikrobiologi Dari Suatu Sediaan Gel Jangan Sampai Sifat Fisiknya Bagus Tapi Dia Tercemar Bakteri Karakteristik Mikrobiologinya Maka Maka Nanti Juga Tidak Akan Memberikan Sediaan Yang Bermutu Oleh Karena Itu Pengawet Ini Perlu Kita Perhatikan Utamanya Apa PH Karena PH Itu Berpengaruh Terhadap Kinerja Dari Pengawet Kemudian Sistem Juga Kita Harus Pilih Kalau Kita Pilih Nano Emul Gel Ada Potensi Tidak Pengawet Itu Lari Ke Nano Emulsinya Tidak Di Basis Gel Padahal Yang Kita Awet Kan Adalah Yang Kondisinya Memang Kondisi Tingkat Atau Kadar Air Itu Relatif Tinggi Karena Dengan Kadar Air Yang Relatif Tinggi Maka Potensi Tercemar Mikroba Juga Relatif Lebih Tinggi Sehingga Perlu Kita Tambahkan Adanya Bahan Pengawet Jadi Sekali Lagi Pengawet Ini Perlu Kita Perhatikan Spektrum Kerja PH Dari Pengawet Dan Bakteri Atau Mikroba Apa Yang Menjadi Target Dari Pengawet Tersebut Tidak Semua Pengawet Itu Bisa Kita Gunakan Jadi Tidak Hanya Nipagin Dan Nipasol Terus Terusan Tidak Tapi Kita Perhatikan Spektrum Kerja Dan Pengaruh PH Terhadap Performance Atau Kinerja Dari Pengawet Yang Terakhir Adalah Air Jelas Air Ini Sebagai Pembawa Dalam Sediaan Gel Karena Gel Berbasis Pada Air Pada Formula Sediaan Gel Ada Beberapa Problem Yang Memang Harus Kita Identifikasi Dan Kita Harus Pahami Terlebih Dahulu Agar Ketika Kita Dalam Rancang Dan Mendesain Suatu Formula Sediaan Gel Kita Paham Terkait Dengan Solusi Apa Yang Bisa Kita Tawarkan Dari Problem Yang Muncul Yang Pertama Problem Yang Paling Banyak Sering Muncul Pada Formulasi Sediaan Gel Adalah Permasalahan Terkait Dengan Bahan Pengawet Jadi Problem Terkait Dengan Bahan Pengawet Ini Akan Sering Muncul Pada Sediaan Gel Kenapa Karena Bahan Pengawet Itu Walaupun Memang Kita Tambahkan Dalam Suatu Sediaan Kadang Bahan Pengawet Itu Tidak Bisa Bekerja Sebagaimana Mestinya Kenapa Karena Bahan Tersebut Tidak Aktif Secara Kinerjanya Bisa Terjadi Interaksi Antara Obat Dengan Bahan Pengawet Ataupun Bahan Pengawet Berinteraksi Dengan Geling Agent Bisa Juga Karena Kondisi pH Atau Kondisi Perubahan Ion Dari Geling Agent Beberapa Formula Yang Menambahkan Sulfaktan Kedalam Suatu Gel Untuk Membentuk Emul Gel Sulfaktan Tersebut Juga Mampu Mendeaktivasi Si pengawetnya Nanti Si pengawet Ini Akan Masuk Kedalam Miselar Oleh Karena Itu Beberapa Problem Ini Perlu Kita Identifikasi Dan Kita Kenali Terlebih Dahulu Agar Ketika Nanti Kita Menambahkan Pengawet Dalam Suatu Sedia Gel Kita Paham Bahwa Pengawet Tersebut Tidak Berinteraksi Dengan Geling Agent Kita Lihat Gugus Fungsionalnya Dari Pengawet Tersebut Apakah Ada Potensi Interaksi Biasanya Potensi Interaksi Paling Tinggi Terjadi Ketika Interaksinya Bersifat Ionik Jadi Misalkan Pengawet Ionik Kemudian Geling Agent Kationik Atau Sebaliknya Pengawet Kationik Geling Agent Non Ionik Itu Bisa Jadi Interaksi Antara Pengawet Dan Polimer Di Geling Agent Sehingga Tidak Bisa Bekerja Dengan Optimal Bisa Juga Tadi Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ketika Kita Tambahkan Surfactan Kedalam Sistem Nanti Surfactannya Tersebut Mampu Membentuk Miselar Sistem Artinya Pengawet Ini Akan Ketarik Ke Bagian Miselarnya Sehingga Konsentrasi Pengawet Di Menurun Dan Potensi Pengawet Itu Akan Turun Oleh Karena Itu Problematika Terkait Pengawet Ini Harus Kita Kenali Terlebih Dahulu Agar Ketika Kita Memilih Pengawet Dalam Sediaan Gel Itu Nanti Pengawet Bisa Bekerja Sebab Sebagaimana Mestinya Sesuai Dengan Kinerja Dari Sediaan Karena Kalau Pengawet Ini Tidak Bisa Bekerja Dengan Optimum Maka Pengawet Ini Nanti Bisa Menyebabkan Kegagalan Stabilitas Secara Nekrobiologi Dari Sediaan Tersebut Ideanya Sediaan Tersebut Stabil Dalam Jangka Waktu Yang Ditetapkan Ini Maju Misalkan 2-3 Bulan Bahkan 1 Tahun Bisa Karena Adanya Malfungsi Dari Si Pengawet Ini Identifikasi Kinerja Dari Suatu Pengawet Itu Sangat Penting Sekali Terutama Untuk Beberapa Sediaan Baik Sediaan Solida Ataupun Sediaan Likuida Karena Pengawet Ini Memegang Peranan Bominan Sekali Terhadap Stabilitas Mikrobiologi Ketika Kita Merancang Suatu Sediaan Maka Sediaan Tersebut Itu Biasanya Kadar Airnya Akan Relatif Tinggi Untuk Sediaan Semi Solida Dan Sediaan Likuida Oleh Karena Itu Pengawet Akan Bekerja Di Sini Sebagai Penstabil Dari Aspek Mikrobiologi Problem Yang Kedua Sineresis Sineresis Itu Struktur Air Keluar Dari Sistem Gel Artinya Pada Suatu Sediaan Gel Itu Ada Struktur Yang Tertata Rigid Intinya Gelling Agend Itu Membentuk Struktur Tiga Dimensi Dan Air Terjebak Dan Terikat Oleh Gelling Agend Melalui Ikatan Hidrogen Kemudian Air Ini Bisa Berinteraksi Keluar Ketarik Oleh Bahan Lain Sehingga Air Keluar Dari Sistem Kita Biasanya Secara Fisik Akan Terlihat Bahwa Ada Lapisan Air Sendiri Ada Lapisan Gel Sendiri Itu Sudah Endpoint Dari Efek Sineresis Akan Tetapi Efek Sineresis Ini Ini Sebenarnya Relatif Problem Problem Kenapa Karena Stabilitas Gel Ini Berubah Oleh Karena Itu Problem Ini Sering Sekali Muncul Ketika Kita Mendesain Dan Merancang Formulasi Sediaan Gel Kemudian Masalah Inkompatibilitas Ini Sangat Penting Sekali Ketika Kita Merancang Suatu Formula Kompatibilitas Sangat Penting Sekali Baik Bahan Aktif Dengan Bahan Tambahan Atau Bahan Tambahan Dengan Bahan Tambahan Atau Bahan Tambahan Dengan Proses Harus Kita Perhatikan Tiga Aspek Tersebut Agar Menjamin Mutu Dan Kualitas Dari Product Kemudian Setelah Itu Perubahan Karakteristik Sifat Fisiko Kimia Jadi Pada Kondisi Penyimpanan Basis Yang Kita Simpan Itu Kadang Bisa Berubah Karakteristik Fisiko Kimianya Kenapa Misal Bahan Tersebut Bersifat Gampang Teroksidasi Atau Gampang Terhidrolisis Atau Bahan Bahan Tersebut Itu Memang Menunjukkan Reaktifitas Kimia Yang Sangat Tinggi Sehingga Bahan Tersebut Gampang Berinteraksi Dengan Bahan Lain Dan Antar Bahan Yang Digunakan Oleh Karena Itu Ini Nanti Akan Mengubah Karakteristik Sifat Fisiko Kimia Baik Dari Bahan Aktif Ataupun Bahan Tambahan Itu Adalah Problematika Ketika Kita Merancang Ataupun Mendesain Sediaan Gel Kemudian Untuk Evaluasi Sediaan Gel Ini Hampir Sama Untuk Sediaan Semisolida Itu Ada Identifikasi Pemeriksaan Kadar Homogenitas PH Fiskositas Minimum Konten Itu Isi Minimum Reologi Sifat Alir Kemudian Potensi Antibiotik Dan Nanti Itu Ada Container Leakage Itu Integrity Sistemnya Dari Containernya Kemudian Difusi Dan Pelepasan Obat Stabilitas Dan Efektivitas Dari Pengawet Jadi Nanti Ini Akan Dicek Ketika Kita Merancang Suatu Sediaan Baik Sediaan Ligida Ataupun Sediaan Semi Solida Akan Tapi Yang Jadi Perdoman Di Sini Ada Beberapa Pengujian Yang Memang Pengujian Tersebut Itu Dipersyaratkan Atau Diberlakukan Oleh Kompendia Yang Kita Harus Mengikuti Sebagai Uji Kinerja Dari Sediaan Tersebut Dan Uji Kinerja Tersebut Menjadi Jaminan Bahwa Sediaan Tersebut Mampu Memiliki Suatu Evi Kasi Demikian Diskusi Kita Pada Topik Formulasi Sediaan Semoga Kita Dalam Kondisi Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh